Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Perundungan Pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Jangan lupa like, share, dan subscribe Kesempurnaan Ayat inti kita pada pagi hari ini Terdapat di dalam kitab Roma 8 ayat 4 Supaya tuntutan hukum Taurat Digenapi di dalam kita Yang tidak hidup Menurut daging, tetapi Menurut roh Marilah kita berdoa Bapak kami dalam surga Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulai hari kami Kira yang kau memberkati kami Dengan firmanmu Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami Kami dapat mengerti Bagaimana kasihmu memberikan Kepada kami Kesempurnaan Sama seperti Engkau ya Tuhan Kami surahkan kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amen Kasih Allah memberikan harapan Dengan kasih yang tak terceritakan Allah telah mengasihi kita Dan kasih kita Bangkit kepadanya Bila kita memahami tentang Panjangnya dan lebarnya Dan tingginya kasih yang melampaui Pengetahuan ini Oleh penyataan keindahan Kristus yang menarik Oleh pengetahuan akan Kasihnya yang dinyatakan kepada kita Sewaktu kita masih orang-orang berdosa Hati yang keras luluh dan takluk Dan orang berdosa Diubah dan menjadi anak surga Allah tidak menggunakan ukuran wajib Kasih adalah alat yang digunakan Untuk membuang dosa dari hati Olehnya dia mengubah kesombongan Menjadi kerendahan hati Dan permusuhan dan ketidakpercayaan Menjadi kasih karunia dan iman Orang-orang Yahudi telah bekerja keras Untuk mencapai kesempurnaan Dengan upaya mereka sendiri Dan mereka telah gagal Kristus telah mengatakan kepada mereka Bahwa kebenaran mereka Tidak akan pernah masuk Kerajaan surga Sekarang Dia tunjukkan kepada mereka Tabiat kebenaran Yang akan dimiliki semua orang Yang masuk surga Di seluruh kotbah di atas bukit Dia melukiskan buah-buahnya Dan kini dengan satu kalimat Dia menunjukkan sumber Dan sifatnya Jadilah sempurna Sebagaimana Allah sempurna Hukum itu adalah suatu catatan Dari tabiat Allah Lihatlah dalam Bapamu yang di surga Suatu manifestasi Prinsip-prinsip yang sempurna Yang merupakan fondasi pemerintahannya Kasih Terang Dan suka cita Mengalir keluar dari dia Kepada seluruh makhluknya Sifatnya adalah memberi Hidupnya sendiri Adalah aliran kasih Yang tidak mementingkan diri Dia katakan kepada kita Supaya Sempurna seperti dia Dalam sikap yang sama Kita harus Menjadi pusat terang Dan berkat kepada lingkungan kita Yang terkecil Sebagaimana dia Kepada alam semesta Pada pagi hari ini Kita belajar firman Tuhan Bahwa Kasih Allah Memberikan Harapan Supaya kita menjadi Manusia Yang sempurna Tuhan mengajarkan kepada kita Melalui hukumnya Sepuluh hukum Yang dia buat Supaya kita dapat Menurutinya Dalam menuruti Firman Tuhan Bukan dengan Kedagingan kita Bukan dengan Sifat Dosa kita Tetapi kita Menuruti Tuhan Tuntutan daripada Sepuluh hukum Adalah dengan Kasih Jadi pada saat ini Kita belajar Firman Tuhan Bahwa kita Dituntut Diperintahkan oleh Tuhan Supaya kita menjadi Sempurna Sempurna dalam hal apa Kalau kita lihat disini Bahwa Sempurna yang Tuhan Inginkan adalah Kesempurnaan Dalam hal Kasih Mengasihi Sesama manusia Mengasihi Tuhan Dengan segenap Hati kita Itulah Standar Tuntutan Yang Tuhan berikan Sepuluh hukum Adalah Kasih Jadi Tuhan memberikan Kepada kita Supaya menjadi Sempurna Seperti Bapak adalah Sempurna Ajarkan kita Supaya kita Mengasihi sesama Tidak mementingkan Diri sendiri Kita harus Memberikan Yang terbaik Juga Kepada Seluruh manusia Begitu pula Kepada Tuhan Oleh karena Dia memberikan Kepada kita hidup Memberikan kepada Dia berkat Sehingga kita Dapat hidup Pada saat ini Jadi marilah Kita di pagi hari ini Memahami Bahwa Penurutan Hukum Adalah Melalui Kasih Dan di saat Kita Mengasihi Sesama manusia Dalam artian lain Tidak Mementingkan Diri Itulah Yang membuat Kita Menjadi Manusia Yang Sempurna Sempurna Dalam Hal Tabiat Dalam Mengasihi Kiranya Tuhan Memberkati kita Dan kita Paham Buat apa Baiknya Tuhan Dalam Dalam kehidupan kita Kita Berdoa Bapak Bapak kami Bapak kami Bapak kami dalam Surga Pada saat ini Tuhan Kami belajar Firman Bagaimana Melalui Kasih Kami dapat Menjadi Manusia Yang Sempurna Memilih Kita Biat yang Sama Seperti ini Ajarilah Kami Tuhan Supaya kami dapat Mengasihi Engkau Dengan Segerap Hati kami Dan juga Mengasihi Seluruh Umat Manusia Mengasihi Saudara Saudara Kami Baik Juga Mengasihi Musuh Kami Sekalipun Kami Surahkan Ya Tuhan Sepanjang Hari ini Kedalam Tangan Dalam Nama Yesus Kristus Yang Tuhan Juga Juru Sama Kami Amen Kiranya Tuhan Memberkati Kita Sepanjang Hari Ini Amen Terima Juga 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 Terima kasih.